Sejak masuk tahapan pilkada serentak, tim Cyber Patrol Polres Kerinci terus memantau akun media sosial abal-abal yang menyebarkan berita hoaks, sara, dan ujaran kebencian. Sedikitnya sudah 15 akun media sosial telah dilakukan penindakan dengan cara takedown. Kaset Reskrim Polres Kerinci Ibtu Deddy Kurniawan mengatakan, hasil dari lidik Cyber Patrol dari pendatapan calon Bupati Kerinci kemarin hingga saat ini, sudah mendeteksi 15 akun abal-abal yang menyebarkan ujaran kebencian. Akun abal-abal ini menyebarkan ujaran kebencian fitnah di media sosial, di mana postingan yang dilakukan itu dianggap bisa memprovokasi dan menjatuhkan pihak lawan sehingga memicu terjadinya konflik. Deddy Kurniawan menghimbau masyarakat yang menemukan akun yang bersifat ujaran dan fitnah dapat melaporkan ke Polres Kerinci, yaitu unit Patroli Cyber. Nantinya tim Polres Kerinci akan mendeklanjuti laporan warga tersebut. Jadi hasil dari lidik Patroli Cyber, dari mulai penetapan paslon sampai dengan detik ini yang benar, kita sudah menemukan sekitar 15 akun yang kita juga melakukan ujaran kebencian. Kemudian 15 akun tersebut sudah kita lakukan pemburkiran. Dia menyebarkan tentang fitnah, fitnah paslon dan penyerja paslon. Kalau kemarin hasil dari lidik Patroli Cyber, kebanyakan pemilik akun itu dua dari mulai kerinci. Jika terbukti bersalah pelaku, penebar berita hoax, sara dan ujaran kebencian akan dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2, Junto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, tentang ITI dengan ancaman sekitar 3 tahun penjara. Fendry, Jek TV melaporkan.